Ya ya, dari penyelidikan ini kami harus berkoordinasi mungkin apakah perlu kita mengundang ahli entomologi, ahli serangga, karena kita temukan misalnya latung, nah ini bisa mengarahkan kapan dia meninggalnya, nah ini tim ahli yang nanti mengarahkan, ini contoh saja bukan saya ahlinya, jadi gini rakan-rakan sekalian, ini kasus yang cukup rumit, yang kita perlu kehatian-hatian, dan ini memang dari ahli yang nanti akan menjelaskan, dan ini bukan satu ahli, makanya interkolaborasi, profesi sebagai ahli dalam menangka kremit sensitif dan sensitif. Oke Pak, ditemukan belatung itu hanya di satu korban saja atau empat-empat ya Pak? Ya nanti kita akan jelaskan kemudian. Oke, karena begini Pak, kemarin saya temukan satu-satunya Pak di lapangan, saya sempat berbincang dengan tetangga korban yang rumahnya sebelah persiswa, mengatakan bahwa kali-kali kontak dengan salah satu anggota keluarga itu di bulan September itu betul nggak sih Pak? Memang dinyatakan September itu masih hidup kondisinya? Itu salah satu pendidikan deduktif yang kita akan dalami untuk kebenaran, ya kan? Bisa aja katanya-katanya kita nggak tahu, ya kan? Kalau kita dalami, keterangan saksi kita dalami, tapi yang terbaik misalnya antara hasil digital forensik, ini nyambung dengan penyelidikan secara induktif. Ini kan induktif nih, jadi TKP segala-galanya. Nah, ini kalau nyambung berarti ada persesuaian. Ada identikan berbagai alat bukti, berbagai informasi. Oke, menyambung tadi pernyataan Pak Henggi kan mengatakan bahwa ini kondisi korban ada belakung dan sebagainya. Ini pihak pertama korban juga mengatakan bahwa sempat mencium aroma yang serupa seperti pada bulan November itu di bulan Arma itu cukup jauh sekali rendang waktunya, Pak. Itu gimana kalau kamu pandangkan? Itu masih dalam penyelidikan kita. Masih dalam penyelidikan kita. Jadi, dan berarti rakan-rakan sekalian ya kita tidak bekerja sendiri, kami kepolisian menggandeng dari.